Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra. Santunan kematian yang sebelumnya ditangani dinas sosial, kini dipindah. Penanganan santunan kematian tahun 2023 akan mulai dipegang dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Dukcapil, Kota, dan Pasar. Santunan ini nantinya sebagai reward masyarakat yang taat mengurus akte kematian. Kepala Distukcapil Kota Denpasar, Idewa Gede, Juli Arta Berata mengungkapkan pengurusan santunan kematian di Kota Denpasar tahun 2023 mendatang akan berada di Distukcapil sebab santunan kematian tersebut bukan masuk dalam status sosial. Sehingga nantinya santunan kematian tersebut akan menjadi reward warga Denpasar yang tertib administrasi. Santunan kematian ini bukan menyasar warga kurang mampu melainkan untuk semua warga Denpasar yang memiliki keluarga meninggal dan tidak membedakan status sosial. Dewa Juli mengatakan reward tertib administrasi ini akan diberikan sebesar 2,5 juta rupiah per kematian. Namun syaratnya mereka wajib mengurus akte terlebih dahulu dan tidak melebihi satu bulan. Jika pengurusan akte dan pendaptaran lebih dari satu bulan, Dewa Juli mengatakan tidak akan dicairkan. Namanya juga reward tertib administrasi. Jadi kalau lewat dari satu bulan mereka tidak dapat uang kematian itu. Jadi setelah mereka melengkapi persyaratan sebelum satu bulan langsung dicairkan. Ditambahkannya teknis saat pengurusan reward administrasi ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat melapor ke Kaling bahwa warganya meninggal, lingkungan kemudian mengajukan ke atas. Akan tetapi teknisnya nanti akan langsung ke Distukcapil. Setelah mereka mengurus akte baru memasukkan data ke aplikasi untuk amprah dana santunan kematian. Setelah itu langsung diproses dan akan dicairkan. Asmara Putra, Bali Post Salam Indonesia